Oke, ini masih ada yang di bawah ini. Kita berapa orang? Mungkin 58, oke. Masih berapa persen ini yang belum hadir? Mungkin ada kesalahan seksis, terus ada beberapa yang izin kita bisa. Oke, jadi harapan kalian yang hadir hari ini masih tetap semangat. Untuk mengikuti semester ini sampai selesai di. Ya mungkin kita akan usaha sebelum nakal, batjiri sudah harus selesai. Pertemuan terakhir kita itu di sekitar tangan berapa ya? 20-an kayaknya. Oke, jadi supaya jangan terganggu dengan suasana nasar. Tapi kalau memang di bulan Desember kita dapat liburan, mungkin ya di Januari baru kita selesai. Oke, untuk mata kuliah ini kemungkinan ada satu pertemuan itu yang pertemuan terakhir. Kita cukup bahas tentang sumba banyak. Jadi mungkin kalau di bulan Desember tidak bisa, kita akan berhubungan di bulan Januari. Nah, nanti kita lihat. Semoga situasi liburan tidak, tidak, harusnya kita beli tidak melanggu. Kegiatan-kegiatan kita. Oke, nah untuk hari ini kita akan lanjut. Untuk mesiri kita, yaitu... Oke, saya harus set screen dulu. Bisa bantu teman-teman. Oke, kelihatan di perangkat teman-teman? Silahkan, Pak. Oke, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Nah, untuk topik kita hari ini adalah tentang sanitasi dan kesehatan lingkungan. Oke, mungkin topik ini tidak terlalu sulit untuk kita. Karena memang ini biasanya di program saya agak semakin akhir semester itu topiknya jauh lebih ringan. Itu lebih ke arah kita lebih banyak seri untuk progres ke depan. Supaya sedikit tidaknya menurut saya bisa kasih sedikit pembekalan buat karya. Kayak gitu. Jadi, sebelum kalian bisa pergi ke lapangan, masuk dalam dunia pekerjaan sebuah saat, kalian sudah bisa sedikit punya bekal. Walaupun sebenarnya secara real ya, pengalaman saya, apa yang kalian dapat di daerah kampus, ataupun teori-teori yang kalian dapat di daerah kampus, ataupun dalam masa pertulihan, kadang itu sedikit saat kalian pergi ke lapangan, akan sedikit hal yang kalian bisa seimbangkan antara teori di kampus dengan keadaan lapangan. makanya kadang setiap saya ngajar, baik di kampus ini maupun di beberapa tempat, kadang saya selalu melihat apa yang akan terjadi ke depan. Jadi, supaya kalian bisa punya gambaran, sedikit tidaknya punya bekal. walaupun sebenarnya kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu semakin hari, semakin ketubat, terasbet, kadang apa yang hal yang terdapat di kampus akan sedikit berbeda dengan lapangan. Nah, sehingga sebenarnya dunia kampus itu akan, katakan ini menurut saya aja ya, kurikulum kampus itu harus saya berhentasi apa yang akan terjadi ke depan. Nah, apalagi untuk saat ini, lebih ke pengambangan semuanya di arah teknologi, seharusnya dunia kampus harus melihat trend itu. supaya suatu saat kalau kita sudah terjun ke lapangan, tidak terlalu kaget dengan keadaan. Jadi, supaya mahasiswa itu punya bekal banyak di dunia kampus. Karena memang di masa kampus itu bukan lagi kita, kita sedikit tidaknya bukan hanya sekedar kita memperdalam ilmu ataupun pengetahuan kita, tapi sedikit tidaknya kalian mempersiapkan diri. Kayak gitu, ke dunia kerja itu seperti apa. Karena memang orientasi kita, kalau sudah jadi mahasiswa, adalah orientasi di dunia kerja ke depan. Nah, cara fokus ilmu pengetahuan, waktu di masa kuliah, mungkin agak sedikit mengerucut dibandingkan ke SMA. Sementara ini, kalau di dunia kampus kan, lebih kalian arah biologi. Nah, begitu juga sebenarnya, kalau semakin kalian ambil jenjang S2 maupun S3, ilmu pengetahuan itu kadang semakin terkonsentrasi. Kayak gitu. Bahkan sebenarnya kalau berbicara tentang ilmu pengetahuan, yang lebih bisa harus persiapan itu waktu SMA, SMP, dan SD. Kalau di masa kuliah adalah masa pembetalan menurut saya. Jadi, supaya kalian bisa lebih siap di dunia kerja. Itu sih dari pemikiran saya. Oke, sehingga kadang setiap konsep yang saya bagikan ke teman-teman, mungkin agak sedikit ke arah lapangan seperti apa, yang akan kalian temukan. Jadi, supaya ide-ide yang ada dalam pikiran kalian itu bisa, oh ternyata seperti ini. Sehingga suatu saat kalian bisa kasih usulan-usulan dalam diri kalian maupun dalam lingkungan kalian untuk bisa membuat sesuatu. Itu yang menjadi pemikiran saya. Nah, sehingga setiap metode yang saya akan bagikan ke teman-teman dan tepik ke arah tanah lingkungan. Oke, nah kita balik ke topik kita hari ini. Jadi, kita akan banyak belajar tentang sanitasi dan kesehatan lingkungan. Apa yang akan terjadi dengan lingkungan kita dari kita berbicara tentang sanitasi dan kesehatan lingkungan. Mungkin kalau kata sanitasi, kalian sudah sering dengar. Jadi, tidak terlalu saya ulangi lagi. Seperti apa kalian sudah, kalau saya ngomong sanitasi, kalian sudah sering dengar barat kita. Oke, terus agenda kita adalah ini. Yang pertama adalah keadaan sanitasi dan keempatan lingkungan untuk saat ini. Ya gitu, fenomenanya seperti apa. Itu yang sedikit kita kaji sebentar. Terus yang kedua kita akan bahas apa itu sanitasi lingkungan. Ya gitu. Nah, terus faktor-faktor apa yang memang mempengaruhi terhadap keadaan sanitasi lingkungan. Kayak gitu. Oke, terus yang berikut yang ketiga kita akan belajar tentang kesehatan lingkungan itu sendiri. Setelah kita belajar sanitasi, terus kita akan kombin dengan konsep kesehatan lingkungan. Nah, sehingga ke depan kalian bisa punya gambaran. Terus yang berikut untuk kemampuan akhir yang kita akan capai adalah kita dapat memahami pengelolaan sanitasi lingkungan hidup. Nah gitu. Terus yang kedua kita dapat mengembangkan pengelolaan ketatan lingkungan hidup itu seperti apa. Nah, jadi supaya kalian bisa punya ide pengembangan ke depan seperti apa. Bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Nah, seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah banyak bahas tentang sesuatu yang berhenti-hati dalam kehidupan kita, lingkungan kita. Baik itu permatalahan lingkungan itu sendiri. Bahkan fenomena-fenomena lingkungan yang terjadi secara global maupun secara lokal di Sumba. Nah, jadi untuk hari ini kita lebih belajar bagaimana yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang keadaan dan kehidupan lingkungan. Oke. Mungkin selama ini kita banyak melihat tentang keadaan di sekitar kita. Saya coba cari tadi beberapa fenomena yang terjadi, yang berbicara tentang keadaan dan kehidupan lingkungan. Mungkin nanti saya akan sedikit memberikan gambar. Beberapa gambar. Silakan teman-teman bisa, mungkin satu-dua orang, silakan mengomentari gambar yang saya tampilkan. Menurut kalian keadaan seperti itu, apa yang terjadi? Menurut dari analisa kalian tentang satu gambar. Nah, yang berbicara tentang keadaan sanitasi dan kehidupan lingkungan. Sebelum kita bahas banyak hal tentang sanitasi itu sendiri dan juga kehidupan lingkungan. Oke, mungkin satu-dua orang bisa mengomentari satu gambar. Oke, kita coba naik. Nah, ini adalah beberapa gambar yang menggambarkan tentang keadaan lingkungan kita saat ini. Terlebih, berbicara tentang sanitasi dan kehidupan lingkungan yang terjadi. Nah, silakan nanti teman-teman bisa lihat dan bisa memberikan satu komentar buat gambar ini. Oke, kita coba lihat gambar yang pertama. Oke, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah sebuah situasi yang memang terjadi untuk keadaan sanitasi. Oke, mungkin ada yang kita mengomentari satu gambar ini. Apa yang ada dalam pikiran kalian saat melihat gambar ini? Oke, mungkin Rambu Gratela. Silakan. Iya Pak, kalau menurut pandangan saya, ini yang ada di gambar ini masyarakat ini membuang sampah sembarangan, Pak. Ini mungkin di pasar atau di mana? Oke, dia membuang sampah sembarangan. Oke, ini kelihatannya mungkin di pasar. Oke, ada lagi? Lalu, apa, jalur lalu lintas pengendara, motor sama yang roda empat. Itu wajah, Pak. Oke, terima kasih Rambu Gratela. Oke, yang berikut Rambu Desri. Silakan. Apa yang ada dalam pikiran Rambu Desri saat melihat gambar ini? Ya, makasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya, dalam situasi ini, ini sangat mengganggu bagi kesehatan masyarakat. Karena ini sangat memencari lingkungan ini, Pak. Masyarakatnya buat keperangan. Oke, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Rambu Desri. Oke, yang berikut saya beri Rambu Yuslin dulu. Oke, Rambu Yuslin. Oke, jadi baik. Terima kasih, Pak. Kalau menurut penelian saya dalam gambar ini, di sini masyarakat di tempat ini, mereka sudah membuang sampah tidak pada tempatnya. Sudah membuang sampah itu di mana-mana, serahkannya di mana-mana. Jadi, itu sangat berdampak pada lingkungan. Itu yang mengakibatkan lingkungannya di tempat mereka ini, dibilang sudah tidak sehat. Karena membuang sampah ini berserahkan di mana-mana. Bahkan ini kenderaan saja tidak bisa lewat. Karena akibat sampahnya ini sudah berserahkan di mana-mana. Jadi, dampak negatifnya ini sangat besar sekali, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih, Rambu Yuslin. Oke, satu orang lagi, yang terakhir. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa di slide yang berikut ya. Oke, tadi saya lihat umbu aku yang angkat tangan duluan. Oke, silahkan. Umbu aku. Kalau menurut saya, Pak, itu kan ini berkaitan dengan sampah. Saya lihat dari gambar itu, ini ada sampah yang menumpuk. Dari sampah itu, kita mengambil kesumpulan bahwa dari sekian banyaknya warga di situ yang lalu-lalang, Pak, tidak ada, istilahnya tidak ada niat untuk membuang sampah di tempat yang sewajarnya, Pak. Atau membuang di penampungan, kayak bagaimana, Pak. Mencari tempat yang lebih bagus untuk menampung sampah-sampah itu, Pak. Agar tidak akan meledak di kota-kota begini, Pak. Kemudian lagi, untuk kesadarannya masyarakat juga, Pak, untuk lebih memerhatikan sampah-sampah agar tidak berserahkan di mana-mana. Begitu saja, Pak. Terima kasih, umbu aku. Oke, mungkin teman-teman yang lain nanti di slide berikut ya. Oke, nah, kalau kita analisis dari beberapa pandangan dari teman-teman kalian, aku sama ya, ini berbicara tentang bagaimana kesadaran masyarakat di sekitar lingkungan ini yang tidak membuang sampah dengan benar. Kayak gitu, itu lebih gara. Ada tadi yang singgung tentang ini dapat merusak keadaan suatu lingkungan. Kayak gitu, tentang baik itu kesehatan dan lain sebagainya. Ada yang sangat singgung. Nah, gambar ini sebenarnya saya ambil di Bali. Ini salah satu keadaan di satu... Ini di ujung sana, kalau jarang di daerah pasar ya, di arah ke sana. Ini salah satu TPS yang memang kalau kita lihat secara rindu kayak gini, oh ini bom sampah sembarang kalau orang-orang bisa cekan-nya dari. Nah, sebenarnya ini ada TPS yang memang setiap hari tumpukan sampah selalu di situ. Kayak gitu, dia menumpukan banyak. Nah, dari segi lingkungan seperti yang kita bisa analisis bahwa dengan keadaan seperti ini akan merusak sebuah nilai kualitas lingkungan kita. Kayak gitu, di tempat kita hidup. Nah, ini salah satu keadaan yang memang cukup tercemin, tercerin. Bukan saja di keadaan ini ya, bahkan di daerah-daerah kita juga tercermin seperti ini. Kayak gitu. Nah, saya mau waktu kalian bisa lihat gambar ini, kalian bisa punya pemikiran bahwa ini salah satu persoalan lingkungan yang memang terjadi di saat ini. Oke, nah terima kasih buat teman-teman yang sudah kasih pantangan. Nah, kita coba lihat gambar yang kedua. Nah, kita coba lihat gambar yang kedua. Oke, ini kita masalah tentang tampau, bau dan segala-segalan, segala macam. Oke, kita coba lihat gambar yang kedua. Oke, coba perhatikan gambar yang kedua. Nah, ini saya mungkin tadi apa sudah ya? Pumbu kristal for us. Tadi resen. Oke, atau ada yang saat kalian lihat gambar ini, apa yang bisa kalian komentari? Atau hal apa yang bisa kalian kasih pandangan? Kayak gitu, apa yang terjadi? Oke, mungkin saya kasih Rangku Ningsi dulu. Belakang Rangku Ningsi. Terima kasih, Pak. Kalau menurut saya dari gambar ini, kita lihat bersama bahwa ini ada sumur, dan ini sumur tempat ini masyarakat ini mengambil air untuk makan. Mereka juga mencuci ini pakaian di dekat sumur dan mandi di dekat sumur tersebut. Bisa saja saat mandi ataupun mencuci, sabun yang mereka pakai ini masuk ke dalam sumur tersebut. Itu juga ini berpengaruh bagi kesehatan masyarakat di situ. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke, terima kasih Rangku Ningsi. Oke, yang berikut saya mau kasih yang cowok dulu. Oke, saya mau kasih Rangku Brian dulu. Oke. Menurut Rangku Brian, apa pemikirannya dari gambar ini? Oke, Pak. Terima kasih. Kalau dari saya, lihat ini, Pak. Di sini, dua orang cuci di tempat sumur, mandi juga di sumur. Tersedangan satu sumur. Berarti di penduduk di situ, padatnya masyarakat begitu, Pak. Kurangnya bangunan kamar kecil atau pembuangan air kecil begitu, Pak. Jadi, yang mengakibatnya itu, yaitu kepadatan penduduk, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Yang berikut, Rifanka. Tadi angkat tangan. Rifanka mana? Oke, Pak. Oke, silahkan. Kalau menurut saya, Pak, ini dari gambar yang saya lihat, ini pasti kekurangan air bersih, Pak. Soalnya, dari yang kita lihat saja, dia punya sumur, ini sudah kotor, bak hitam lagi. Terus, di situ banyak sekali lagi yang pakai. Ada yang cuci, ada yang mandi di situ, seperti yang Ming, si Subi, lanjut tadi. Jadi, otomatis itu air yang mereka pakai mandi, air yang mereka pakai cuci, kan turun lagi, masuk lagi ke tanah, Pak. Jadi, otomatis terserap dan bercampur lagi dengan air sumur yang ada di dalam situ, dan otomatis dia punya air yang ada di situ, akan tercemar oleh masyarakat itu sendiri. Itu saja sih, Pak. Oke. Terima kasih buat penerbangan yang bagus. Oke, yang berikut saya beri kasih Ubu Marcel. Oke, Ubu Marcel, silahkan mengomentari satu gambar ini. Oke, jadi, Pak, terima kasih atas kesempatan ya, Pak. Menurut saya, gambar ini tidak berbeda jauh dengan gambar yang pertama, yaitu pencemaran lingkungan. Di gambar sini, ada dua pencemaran, pencemaran air dan pencemaran lingkungan. Karena pencemaran air itu bisa terjadi karena kotoran-kotoran yang dari air ini, kotoran sabun, artinya bisa tercemar kembali ke air, seperti yang dikatakan Adi Sapa yang pertama yang komentar tadi itu. Dan yang kedua juga ini karena kekurangan air bersih, Pak. Ya, mungkin itu sudah saya. Oke, terima kasih, Ubu Marcel. Oke, terima kasih buat Ubu Marcel. Oke, saya mau kasih satu orang lagi, terakhir. Rambu Emy, silahkan. Ini terakhir. Terima kasih, Pak. Kalau menurut saya ini, masyarakat di sini mencuci pakaian di dekat sumur, dan juga mandi di dekat sumur. Nah, nanti air sabun tersebut yang mereka pakai mandi ini akan mencemari juga kesehatan lingkungan tersebut. Itu sudah saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Ubu Ubi. Oke, mungkin nanti teman-teman yang lain di slide. Oke, kita lihat tadi dari beberapa pernyataan dari teman-teman penilaian yang bagus. Oke, ini saya minta maaf dulu ya kalau ada penampakan yang kurang bagus di gambar ini. Tapi ini dia agak balik belakang ya. Jadi, teman-teman harus jangan fokus dengan... Tadi saya mulai, teman-teman tidak. Jadi, oke, fokusnya sudah benar ya. Tidak fokus dengan yang lain ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di keadaan ini, ini sedikit menggambarkan salah satu bentuk. Pesanisasi yang memang terjadi untuk saat ini. Nah, teman-teman tadi sudah memberikan keterangan, saya tidak ulang lagi. Di masalah kebersihan di air, di mana dalam satu lokasi. Kalau kalian lihat keadaan ini cukup kumuh ya. Dengan masalah lingkungan, cukup banyak persoalan yang terjadi di situasi gambar ini. Nah, dari gambar ini tidak memberikan sebuah informasi buat kita. Apa yang terjadi dengan lingkungan kita saat ini. Kayak gitu. Nah, nanti mungkin kalian bisa perhatikan gambar yang terakhir. Ini yang akan terjadi kalau kita berbicara tentang sanitasi air. Yang memang kalau kita dengar kata sanitasi, yang ada dalam pikiran kita adalah berbicara tentang air. Kayak gitu. Nah, jadi ini sebuah persoalan yang memang sangat mengganggu dengan keadaan di kumuh kita saat ini. Ini yang terjadi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan komentar. Kita coba lihat gambar yang terakhir. Oke. Kita coba lihat gambar yang terakhir. Oke, coba perhatikan gambar ini. Oke, ini mungkin yang sering lewat tempat ini. Tahu nih. Oke, yang sering lewat tempat ini. Tahu persis tempatnya ini di mana. Mungkin sedikit tidak asing buat kita ya. Untuk di daerah-daerah yang tinggal di daerah Wengaku, mungkin akan tahu tempat ini. Oke, silahkan mungkin silahkan komentari tentang keadaan ini. Oke. Umbu Kristo dulu. Tadi Umbu Kristo belum sempat. Oke, Umbu Kristo silahkan yang pertama. Saya, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatan diberikan. Kalau menurut saya ini karena ini di dekat tempatnya ini di terminal, Pak. Di pasar, di pasar terminal. Kalau ini kenapa ini? Karena ini masyarakat menyebuang sampah sembarang di dalam gua disini. Nah, pas hujan, karena tidak bisa, apalagi airnya mengangkat sampahnya ke atas ini hingga ke jalan. Itu, Pak. Oke, yang berikut saya kasih Umbu Brian. Oke, Brian, silahkan. Sebelum Ramana, tadi tempat resen. Oke, Pak, Pak. Ini Brian dulu, abis itu Ramana. Silahkan, Brian. Ya, Pak. Ini sampah yang terjadi ini diakibatkan oleh masyarakat sendiri. Di mana mereka tidak menempatkan sampah ini pada tempatnya. Mereka buang sampahnya di dalam got. Yang seharusnya got itu adalah jalur air. Ketika hujan, airnya mengalir. Nah, ketika sudah tertumpuk ini sampah, ya, otomatis airnya gotnya tersumbat dan mengibatkan air naik dan sampah pun ikut terbawa arus. Begitu, Pak. Ini juga dapat mengganggu kesehatan bagi masyarakat sekitar dan memang pandangannya tidak bagus bagi masyarakat kalau melihat ini. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk Umbu Brian. Oke, yang berikut Ramana. Tadi saya lihat Umbu Ramana. Oke. Silahkan, Umbu Ramana, aku sang mikrofon. Ya, kalau dari saya, Pak, sama kayak gambar pertama tadi kan, kalau gambar pertama tadi, masyarakat itu membuang sampah di pinggir jalan sehingga menyebabkan kendaraan itu susah untuk lewat. Itu karena kurangnya kesadaran. Kalau gambar ini juga sama, Pak. Kurangnya kesadaran masyarakat, bahkan kebersihan lingkungan di mana masyarakat itu membuang sampah di selokan ketika banjir itu datang atau hujan, air itu tidak bisa ikut lagi di selokan dan semestinya dia ikut. Dia meluap sehingga terjadinya banjir. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Umbu Ramana. Oke, yang terakhir. Oke, ada tadi cewek yang resen. Oke, ada lagi satu orang? Ada yang cewek resen? Oke, mungkin... Oh, Kristoforus. Oke, Kristoforus. Ini terakhir. Oke, Umur Ramu Irma mungkin setelah ini ya. Oke, Kristoforus silakan. Oke, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari saya, saya simak dengan gambar ini. Bahwa saham Maju Ketari yang teman-teman katakan bahwa itu kesedaran masyarakat. Di mana mereka itu tidak menempatkan ini sampah dengan tempatnya yang sudah pemerintah bikin atau yang sudah pemerintah tempatan begitu. Mereka itu buang-buang sembarangan. Akhirnya mengakibatkan ini lingkungan ketika hujan datang menjadikan banjir dan itu kotoran yang ada di got, naik kembali. Mereka itu kurang kesedaran dengan apa yang pemerintah katakan. Dan mereka itu buang sembarangan dengan tempat sampahnya, Pak. Karena sudah ada tempat sampah yang pemerintah bikin. Pemerintah itu buang-buang saja. Di mana mereka tempat berada, misalnya mereka makan atau apa yang mereka bikin. Di situ mereka buang-buang. Dan akhirnya ketika hujan datang, ini akhirnya terjadi banjir. Dan banjir itu membahas ini tempat sampah ke mana-mana. Mungkin ini bisa juga dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu Kristo. Oke, yang terakhir, Rambu Irma. Ini yang terakhir. Rambu Irma, silakan. Tadi resen. Irma, ya. Tadi suara cowok yang banyak. Sekarang kamu dengar suara cewek. Penangan dari sikap cewek itu seperti apa. Oke. Silakan. Iya, Pak. Ini kalau menurut saya, ini kayaknya akibat tempohan sampah pada buku ini bukan di tempatnya. Ini akhirnya terjadi saat hujan. Jika ada banjir di selokan, maka akan di sampah-sampah itu akan naik di atas jalan atau di keluar di depan rumah. Jadi ini sangat mengganggu. Ini saat kita ini jalan atau apa, itu akan mengganggu dan menghasilkan penyakit. Untuk kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Seperti sejap, Pak. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah kasih gambaran pandangan dari gambar pertama ke-2 sampai ke-3. Oke. Nah, saya sedikit kasih gambaran ke gambar ke-3. Oke. Ini gambar ke-3 saya pertanyaan yang pertama tadi saya bilang, ini pasti tidak asing buat kita. Tapi untuk teman-teman yang sering yang ada di Sumba Timur, ini tidak asing buat kita. Dari sekian komentar dari teman-teman tadi berbicara tentang kesadaran masyarakat, berbicara tentang penataan di sekitar pasar ini. Ini foto pas di depan pasar ya, kalau teman-teman ke pasar Matawai. Ini kalau yang biasa di parkir-parkir bus Melolo, ini pas di depan terminal lama nih. Cuma sekarang terminal jarang dipakai, karena bis-bisnya itu parkir di badan jalan. Nah, ini dari sekian komentar tadi, kita banyak melirik tentang kesadaran. Oke. Saya mau bilang, ini kita tidak bisa salahin banyak orang, ataupun tidak bisa menyalahkan semua. Tapi saya mau kasih sedikit gambaran bahwa, ini tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, saat kalian bisa lihat fenomena ini. Mungkin tadi gambar yang pertama, kedua, itu cukup ating buat kita. Tapi gambar yang paling melekat di diri kita adalah gambar yang ketiga. Nah, ini yang terjadi. Apalagi di situasi di Sumba dengan model seperti ini. Kalau kita biarkan terus-menerus dengan keadaan seperti ini, sesuatu akan terjadi ke depan. Ini salah satu contohnya, saat musim hujan, pas teman-teman akan menemukan keluapan, kita tahu bahwa ini cukup sangat berbahaya buat kita. Mungkin karena memang populasi kita masih sedikit, tapi kalau ke depan kita biarkan dengan situasi seperti ini cukup berdampak besar. Apalagi saat kemarin, waktu badan Syaroja, itu cukup mencinta perhatian ya, lebih di Sumba. Nah, saya mau bilang dengan saat kalian mengetahui tentang banyak hal tentang lingkungan, harapan saya, apalagi mahasiswa yang punya ideologi tinggi, saya mau kalian menjadi yang punya ideologi tinggi dan memprastekannya. Kalau punya ideologi, kalau punya sikap kritis, tapi kalau kalian tidak praktekan, itu agak susah. Ya gitu, kerealisasi. Saya mau kalian lebih yang tergabung dalam beberapa organisasi, bisa punya ide untuk ditambah dan gulangi ini, sebaik mungkin, supaya tidak terdampak ke depan yang lebih jauh. Itu yang memang kita harapkan. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi, atau keadaan sanitasi dan kesehatan lingkungan yang terjadi. Seperti saya bilang tadi, kalau kita berbicara tentang sanitasi, sebenarnya secara umum ini akan buat ya, tapi nanti yang saya jelaskan akan lebih melekat dalam diri kita. Kalau kita berbicara tentang sanitasi di dalam satu daerah, ataupun di dalam kekuatan keluarga, atau di dalam satu pasar, atau satu lingkungan, itu cukup riskan dalam hidup kita. Oke, jadi ini yang terjadi untuk keadaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau memang ini kita biarkan, kita tidak punya perhatian khusus, terus kita tidak punya ide untuk menanggulangi ini, ini akan berdampak besar dalam segi kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Oke, Nah, kita next. Oke, ini keadaan yang terjadi ya, untuk saat ini. Kita coba lihat dari segi sanitasi lingkungan hidup, dan sata lingkungan. Oke, tadi itu adalah gambaran awal yang terjadi dalam lingkungan kita. Oke, ini ada yang recent, Mumbu Loren Siut? Mungkin ada pertanyaan, mungkin, atau ada masukan? Oh, terponinya tadi. Maaf, saya ada pinjam hati sengkak, kakak. Oh, oke. Ini ada recent. Saya kira ada sesuatu. Paket habis, pak. Oke, oke. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Saya kira ada memasukkan, ada pertanyaan, atau masukan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang, oke, ini saya belum berubah, definisi dan sanitasi lingkungan. Oke, kita akan bahas tentang sanitasi dulu. Oke. Nah, yang pertama adalah sanitasi lingkungan. Sebelum saya jelaskan tentang beberapa konsep dasar kecatal lingkungan, saya mau bahas dulu tentang sanitasi. Nah, secara penertian, ini saya ambil dari satu jurnal yang bahas tentang lingkungan. Ini menurut Noto Mojo tahun 2002. Nah, sanitasi adalah status kecatan, suatu lingkungan yang mencakup. Rumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Oke, sebenarnya kalau kita berbicara tentang sanitasi, kita berbicara dengan, lebih dekat dengan air. Kayak gitu. Nah, makanya tadi saya tunjukkan gambar, yang bisa kasih gambaran buat kalian, tentang keadaan air yang sering terjadi untuk saat ini. Oke, nah ini dari segi pengertiannya. Pengertian dari sanitasi lingkungan itu sendiri. Nah, terus yang berikut, sanitasi lingkungan dapat pula diartikan sebagai kegiatan yang disusukan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar, yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Oke, jadi, ada pengertian yang lain. Kita bisa, bisa sampaikan bahwa, kalau kita berbicara tentang sanitasi lingkungan, itu adalah sebuah kegiatan yang ditunjukkan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar atau kondisi lingkungan hidup. Oke, seperti tadi, saya tunjukkan beberapa gambar, supaya kita punya pemikiran. Untuk kita bisa melakukan sesuatu, apalagi kalian sebagai mahasiswa, atau kita sebagai mahasiswa yang punya banyak ilmu, yang kita bisa pelajari di dunia kampus, maupun di luar kampus, dikitidaknya kalian punya banyak ide yang bisa kita lakukan untuk menjaga sebuah kualitas lingkungan yang baik. Itu yang saya harapkan. Oke, nah, yang berikut. Kalau kita berbicara tentang sanitasi lingkungan, itu akan mencapai beberapa hal yang memang cukup erat dengan hidup kita. Nah, yang pertama, kita akan berbicara tentang pasokan air yang bersih dan aman. Oke, seperti tadi di gambar yang kedua, saya jelaskan, kalian banyak mengomentari bahwa itu kualitas air sangat tidak standar. Kayak gitu. Bandi di situ, mungkin itu juga air minum yang dipakai, terus ada anak-anak yang mandi, terus ada yang kucing di situ, semuanya sering besan airnya akan kembali ke sumber air yang saya ambil. Nah, itu kualitasnya cukup tidak terjaga air. Terus yang kedua, pembuangan limbah dari hewan manusia dan industri yang efesien. Oke, ini salah satu juga yang membahas, yang mempengaruhi tentang sanitasi lingkungan. Terus yang ketiga adalah perlindungan makanan dari kontaminasi biologis dan kimia. Oke, jadi ini adalah kondisi atau kekupuan yang kita bisa bahas kalau kita berbicara tentang kancar lingkungan. Nah, terus yang keempat adalah udara yang bersih dan aman. Oke, jadi yang pertama pasokan air, yang kedua, pembuangan limbah, baik dari Indonesia, industri, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, itu adalah perlindungan makanan dari kontaminasi, baik dari WCGB logis maupun dari kontaminasi kimia, yang dapat merusak keselatan kita. Terus yang kelima, kanitasi juga berbicara tentang rumah yang bersih dan aman. Oke, nah, jadi ini adalah tempat kondisi atau kekupuan yang bisa kita lihat kalau kita berbicara tentang sanitasi lingkungan. Oke, nanti saya akan tunjukkan beberapa hal yang bisa kita lihat untuk membantu kita mengidentifikasi apa yang ada di lingkungan kita. supaya kita memiliki standar sanitasi yang baik. Nah, seperti tadi kalian banyak berkomentari tentang keadaan lingkungan, sampah, dan lain sebagainya, itu salah satu faktor yang memang cukup merusak keadaan lingkungan kita. Oke, oke, nah, ini adalah empat kakupannya. Terus dari definisi tersebut, tampaknya bahwa sanitasi lingkungan dikibukan untuk memiliki persalahan lingkungan yang sehat dan aman. Oke, nah, jadi dari beberapa pengertian dan kakupuan ini, kalau kita kaji ulang lagi. Nah, berbicara tentang sanitasi itu, ujungnya adalah, tujuannya adalah kita memiliki persalahan lingkungan yang sehat dan aman. Dimana itu adalah tempat kita hidup, tempat kita makan, tempat kita bermain, tempat kita bisa menemukan inspirasi, otomatis kita harus tetap menjaga lingkungan itu. Oke, nanti kita coba lihat beberapa hal yang kita bisa menemukan. pola ataupun yang bisa kita jaga dengan sanitasi lingkungan itu sendiri dalam kehidupan kita. Nah, yang berikut, untuk menilih keadaan lingkungan dan upaya yang dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan sehat, telah dipilih empat indikator. Oke, jadi kalau kita berjaksana ini ada kurang lebih ada empat indikator yang memang dapat mempengaruhi keadaan lingkungan tersebut. Baik di sanitasi maupun di kesehatan lingkungan itu sendiri. Nah, yang pertama adalah persentase keluarga yang memiliki akses air bersih. Oke, seperti tadi yang kalian komentari di buah mereka itu adalah, di dalam satu sumber air itu banyak keluarga yang mengambil atau yang menggunakannya. Baik cuci, pemandi, dan lain sebagainya di situ. Nah, itu adalah indikator yang bisa kita lihat untuk memukul keadaan lingkungan itu. Seperti itu. Terus yang berikut, persentase rumah sehat. Oke, tadi persentase keluarga, terus persentase rumah sehat, terus keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar. Oke, baik itu selokan, baik itu sumber air, baik itu dari pump maupun dari sumber air kulian, itu yang menjadi sarana dasar dalam keluarga, terus tempat umum dan pengolahan makanan. Oke, jadi termasuk beberapa indikator di tempat-tempat umum seperti pasar tadi, terus tempat-tempat pengolahan makanan. Nah, itu kita butuh standar sanitasi lingkungan yang cukup bagus untuk keberlantungan lingkungan tersebut, bahkan keberlantungan hidup kita. Nah, karena ini cukup erat dengan kehidupan kita. Nah, kalau misalnya kita tidak punya standar sanitasi lingkungan, ataupun kita terlingkungan yang bagus, otomatis akan mempengaruhi keadaan hidup kita. Kayak itu. Nah, mungkin banyak hal kayak penyakit dan lain sebagainya akan mempengaruhi hidup kita. Karena memang kita berawal dari lingkungan kita juga. Makanya untuk topik ini saya mau sebelum kita memberikan ini ke anak-anak didik kita ke depan, waktu kalian jadi guru, ataupun kalian kerja di bidang lingkungan hidup, ataupun kerja lain. Kita berawal dari diri kita dulu. Bagaimana kita manajemen keadaan lingkungan kita dengan baik. Nah, terus yang berikut. Pembangunan Sarana Sanitasi Dasar bagi masyarakat yang berkaitan langsung dengan masalah kesehatan melikuti penyediaan air bersih, jaman sehat, perumahan, serta yang biasanya disangani secara lintas sektor. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang sanitasi lingkungan, ataupun pembangunan terhadap lingkungan di masyarakat, kita banyak elemen yang bisa bergerak bersama di lintas sektor, baik itu pemerintah desa, baik itu pemerintah daerah, pemerintah desa kematan, bahkan pun LFM, LFM yang bergerak di bidang lingkungan. Ataupun organisasi-organisasi mahasiswa yang punya kepedulian terhadap sesuatu. Nah, saya mau supaya kalian bisa jadi mahasiswa yang tergabung di dalam organisasi yang PK dengan hal-hal kecil seperti ini. Jangan PK cuma ada orang yang korupsi, ataupun hanya lihat fenomena-fenomena tentu. Ataupun kita dibayar dulu baru demo kiri, demo kanan. Itu ya, ini really yang terjadi dengan situasi saat ini. Saya mau, kita bisa melihat berbagai sektor kehidupan kita untuk sama-sama memajukan daerah kita. Itu yang menjadi harapan kita. Oke, yang berikut. Nah, yaitu sedangkan di jalan di dalam kesehatan, kegiatan yang biasanya dilakukan melalui pemantauan. Oke, ini adalah untuk bagian sektor-sektor kesehatan yang memang menjadi satu tim pengawat, baik itu dari daerah dan lain sebagainya, untuk melihat standarisasi lingkungan. Nah, terus juga pemantauan sanitasi rumah sakit, pembinaan, dan pemantauan sanitasi tempat-tempat umum, hotel, terminal, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu tanggung jawab sebenarnya dari kesehatan maupun lingkungan hidup yang memang bergerak langsung di situ. Tapi saya mau kita sebagai mahasiswa punya satu pandangan yang krisis tentang keadaan yang terjadi sekarang. Oke, nah, perusahaan berikut. Di dalam pementauan pelaksanaan program kesehatan lingkungan dapat sedia beberapa indikator kesehatan lingkungan sebagai berikut. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang sanitasi maupun keadaan lingkungan, kita bisa lihat nih standarisasi yang ada dalam lingkungan kita. Kita coba lihat satu-satu. Yang pertama adalah penggunaan air bersih. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita berbicara tentang sanitasi, kita berbicara tentang air. Kayak gitu. Yang cukup melekat dalam hidup kita. Nah, yang pertama kita coba lihat penggunaan air bersih. Nah, perlu diperiksa jumlah keluarga yang memiliki air bersih. Beberapa keluarga yang menggunakan air dari PAM atau PDAM, sumur gali, sumur kompa, ataupun dari sumber air yang lain. Oke, seperti gambar yang kedua tadi. Satu tolak ukur dari kesehatan lingkungan maupun sangat cati lingkungan adalah tentang akses air bersih. Apalagi kita di Sumba banyak kejadian yang memang kadang sampai bilang, oh di Sumba itu kekurangan air, kekurangan air bersih. Sampai ada yang buat LSM-LSM yang memang yang buat petici untuk bisa dapat bantuan untuk pengadaan air bersih di Sumba. Kayak gitu. Bahkan ada LSM-LSM lintas global yang cukup memperhatikan keadaan di Sumba. Nah, karena salah satu faktor ini adalah penggunaan air bersih. Nah, saya mau saat kalian dapat buktik ini, kalian bisa punya pemikiran untuk bisa memberikan ide yang kreatif untuk menanggulangi masalah air bersih yang ada di lingkungan kita. Mungkin riset kecil-kecilan sebelum kalian sudah, mungkin ada riset skripsi, kalian bisa mengambil tentang keadaan lingkungan. Oke, terus yang berikut adalah tentang rumah sehat. Oke, mungkin untuk keadaan kita di Sumba, jujur saya dari kampung, dengan situasi kampung yang memang kadang kita tidak melihat standarisasi yang terjadi yang berwarna-warna berhubungan. Nah, jadi ini salah satu faktor yang memang akan menjadi sebuah persoalan dalam percetak pilih rumah. Itu tentang rumah sehat. Nah, bagi sebagian besar masyarakat, rumah merupakan tempat bertumpu bagi semua anggota keluarga dan menghabiskan sebagian besar waktunya sehingga kondisi kesehatan perumahan dapat berteran sebagai media penularan penyakit di antara anggota keluarga ataupun ketangga sekitar. Oke, nah, jadi ini kita harus bisa perhatikan bagaimana sih standarisasi rumah itu yang sehat, yang hidup. Dengan kita melihat keadaan-keadaan lingkungan, persoalan-persoalan yang ada di sekitar situ. Baik itu masalah sampah yang ada di situ, masalah jenis peternakan yang kita piara di lingkungan itu. Itu yang menjadi, yang cuma yang dapat mempengaruhi keadaan rumah itu. Nah, kalau misalnya rumah itu tidak sehat, otomatis akan berdampak juga pada keksatan kita secara pribadi. Nah, jadi terus yang berikut, standar yang berikut. Oke, jadi itu adalah tadi rumah untuk air bersih dan rumah. Untuk sanitasi. Nah, karena kalau kita berbicara tentang sanitasi, itu cukup melekat dengan sekitar kita. Oke, kita coba lihat nih. Kalau kita berbicara tentang sanitasi, yang kita bilang tadi, kita cukup berbicara dengan air. Banyak sekali yang berkaitan dengan air. Nah, air adalah sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia akan lebih cepat meninggal, karena sekurangan air daripada sekurangan makanan. Oke, karena memang secara teori, air kurang lebih dalam tubuh kita, 75 persen adalah air, dan itu adalah organ-organ padat yang lain. Semua adalah susunan dari organ tubuh kita itu, atau seperti ini, paling banyak adalah air. Nah, seperti ini, di dalam tubuh manusia sendiri, sebagian besar terdiri dari air. Nah, tubuh orang nemesa sekitar 55-60 persen dari barat badan, itu ada air. Terus untuk anak-anak sekitar 65 persen, dan untuk bayi sekitar 80 persen. Oke, jadi kalau di daerah rata-rata, dari lintas umur, kurang lebih 70 persen dalam tubuh kita adalah air. Nah, sehingga ini cukup mempengaruhi terhadap kesehatan kita, sebabun kesehatan lingkungan. Oke. Nah, yang berikut, menurut perhitungan WHO, di negara-negara maju, setiap orang memerlukan air tentara 60-120 liter per hari. Nah, sedangkan di negara-negara berkembang, karena sekitar 10 liter, setiap orang memerlukan 30-60 liter per hari. Oke. Sebenarnya ini adalah analisis dari WHO, tapi untuk keadaan di Indonesia, karena daerah-daerah tropis, sebenarnya mungkin lebih dari 30-60. Apalagi di daerah Sumba, kebutuhan air dalam satu individu itu, sebenarnya harus besar, karena memang masalah dehidrasi, dengan kuasa yang cukup ekstrim untuk Sumba. Nah, di antara kegunaan air tersebut, yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. Oke. Jadi, paling penting adalah untuk minum. Oleh karena itu, untuk keperluan minum, termasuk untuk masak, air harus mempunyai perseratan khusus agar air tersebut tidak menembuskan penyakit bagi manusia. Oke. Ini tadi, seperti yang saya bilang, kita berbicara tentang kamitasi, adalah berbicara tentang air. Nah, karena air ini cukup teras dengan kehidupan kita, maka kita harus melihat kualitasnya, pandarisatinya seperti apa. Supaya tidak menimbulkan persoalan yang baru dalam diri kita. Kita harus melihat standarnya seperti apa. Tidak merusak tentang keadaan kita. Nah, yang berikut. Ada beberapa perseratan yang menjadi syarat utama dari keadaan kesehatan air yang dicategorikan sebagai air yang sehat. Oke, ini ada beberapa standarisasi. Mungkin ini kita bisa perhatikan. Coba bisa feedback apa yang terjadi dalam seseorang kita. Nah, yang pertama kita bisa lihat dari secara fisiknya atau syarat fisiknya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita bisa lihat dari syarat fisiknya adalah air minum yang sehat adalah bening, tidak berwarna, tidak berasa, suhu di bawah suhu udara di luarnya, hingga dalam kehidupan sehari-hari, cara mengenai air yang memiliki persoalan fisik. Ini tidak terlalu sukar. Oke, jadi kalau kita menilai kualitas air bersih yang memiliki kita konsumsi setiap hari, kita bisa lihat dari syarat fisik. Kalau dia tidak berwarna, tidak seru, dia bening, terus dia tidak berasa, dia tawar, kayak gitu, kalau misalnya dia ada rasa sesuatu, mungkin dia tidak terkontaminan dengan unsur yang lain atau penyelan lain. Nah, dari segi persyaratan ini sebenarnya dalam perubahan secara hari kita bisa lihat. Nah, standarnya seperti apa? Persunci air kita sama ini seperti apa? Nah, itu yang kita bisa lihat dari syarat fisiknya. Nah, kita coba lihat yang kedua. Syarat yang kedua adalah kalau tadi dari sisi fisiknya atau kapat matah atau secara visual yang kita lihat. Yang kedua adalah syarat secara bakteriologisnya atau mungkin handuman bakteri yang ada di dalam air tersebut. itu yang dimaksudkan. Nah, kita coba lihat. Air untuk keperluan minum yang sehat harus bebas dari segala bakteri. Terutama bakteri patogen. jadi sebenarnya dengan keadaan lingkungan yang kurang bagus seperti tadi di gambar yang kedua ataupun di gambar yang ketiga mungkin di gambar yang pertama dengan lingkungan seperti itu otomatis akan terkontaminan dengan berbagai macam bakteri patogen yang ada di kita air bersih. Kayak gitu. Nah, makanya kita harus lihat dulu standarnya dalam secara biologi secara bakteri bakteri itu seperti apa. Nah, cara untuk mengetahui apakah air minum terkontaminasi oleh bakteri patogen adalah dengan memeriksa sampel atau contoh air tersebut. Dan bila dari pemeriksaan air 100 cc yaitu 100 cc itu kurang lebih sebatas jelas kali ya. Nah, terdapat kurang dari 4 bakteri ekoli maka air tersebut sudah memenuhi syarat kesehatan. Oke, nah, jadi ini juga kalian bisa jadikan judul skripsi kalau yang mau tertarik dengan bakteri mungkin kalian bisa menilai standarisasi air bersih yang ada di daerah kalian misalnya di kota Wengapo ataupun di satu kedematan lebih yang ambil sumber air dari sumur gali mungkin kalian bisa selesai cukup gampang untuk mendeteksi jumlah ekoli di dalam riset ini mungkin itu bisa jadi ide buat kalian. Sampelnya mungkin kalian tidak terlalu sulit dari sampel. Oke, yang berikut kita bisa lihat dari syarat kimianya kalau tadi adalah syarat secara bakteriologi yang berikut adalah syarat secara kimianya kita bisa lihat. air minum yang tehat harus mengandung sat-sat tertentu di dalam jumlah yang tertentu pulang. Kekurangan atau kebolehan salah satu sat kimia di dalam air akan menyebabkan gangguan fisiologi pada manusia. Oke, sebenarnya dari tegi syarat kimia bahwa kalau kita berbicara tentang air itu adalah sambungan H2O secara umum tetapi tetapi sebenarnya masih banyak unsur lain yang mengikut di dalam senyawa dari H2O di hidup. Nah, ini juga bisa kalian seliti tandungan senyawa kimia yang memang ada di satu sampah di hidup. Nah, nanti ke depan kalian akan melihat apakah memang ini kelebihan sat kimia ataupun kekurangan sat kimia atau kekurangan senyawa dari kualitas air tersebut. Nah, sehingga itu sudah bisa menjadi deskripsi buat kalian. Oke, ini secara kimia. Terus yang berikut ada beberapa cara pengolahan air minum antara lain. Oke, ini sebenarnya ada beberapa cara ya. Ini cara yang memang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mengolah air. Yang pertama adalah pengolahan secara alami atau secara alami ya. Nah, ini ada beberapa cara seperti misalnya kita bisa masak kalau air yang dari tan ataupun dari sumber yang lain atau sumber gali ataupun sumber bor itu bisa kita melakukan yang namanya dimasak ataupun di apa ya sebenarnya ini kalau ini sudah buat secara alami itu lebih ke proses pengendapan oke nah jadi sebelum kita gunakan nah ada yang pertama adalah secara alami itu melalui yang namanya proses pengendapan atau penyimpanan di dalam wadah untuk mengendapkan beberapa saat yang diikuti kayak gitu oke nah walaupun sebenarnya usaya biasa naik gunung itu kadang langsung-langsung aja dari mata air kayak gitu tapi secara alami untuk bisa melihat kualitas air kita bisa melakukan yang namanya proses pengendapan tapi biasanya di dalam lingkungan kita setelah pengendapan bisa lebih lebih ke arah kita masak dulu sebelum digunakan untuk memastikan patogen yang dikutinya ini secara alimian nah terus di dalam penyimpanan air ini dibiarkan untuk beberapa jam ditempatnya oke ini seperti tadi saya bilang pengendapan tunggu dia jernih baru kita bisa gunakan nah ini salah satu cara-cara alami terus yang berikut adalah pemulaan air dengan menyaring oke nah penyaringan air secara sederhana dapat dilakukan dengan kerikil hijut dan pasir oke ini dulu di SMA kita sering praktik ini saya dulu mesti praktik teknik mencernihkan air nah ini kita bisa lakukan strategi ini untuk menemukan yang namanya air bersih atau kualitas air bersih di dalam lingkungan kita ya gitu nah misalnya penyaringan pasir dengan teknologi tinggi dilakukan oleh salah satu perusahaan air hidup nah mereka juga sebenarnya melakukan yang namanya menggunakan sinar UV juga untuk menjaga kualitas air terus yang berikut pengolahan air dengan menambahkan kimia oke ini juga terjadi di perusahaan air minum air minum kita kalau misalnya ini bukan endorse ya kalian minum mungkin Bonofit saya belum pernah minum mungkin Aquamore oke kalau misalnya kalian ini sebenarnya mungkin bisa ide 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 penelitian juga supaya kalian bisa kasih masukan ke PT Aquamore ya untuk bisa melihat kualitas pencampuran kimia kapurit di dalam air itu supaya tidak terlalu tinggi itu bisa-bisa jadi ide juga sebenarnya nah jadi kita lihat dari atau pengolahannya menggunakan sat kimia nah petika pulit dan lain sebagainya nah sat kimia yang digunakan dapat berupa dua macam itu sat kimia yang berfungsi untuk populasi dan akhirnya mempercepat pengendapan oke ini untuk proses pengendapan ya terus yang kedua sat kimia yang kedua adalah berfungsi untuk menyuci apa ini menyucikan dia membunuh bibit-bibit penyakit ini sekalas itu itu biasanya menggunakan alkohol atau favorit seperti yang saya bilang tadi seperti yang digunakan oleh teknologi akwoma kita harus menggunakan yang sistem seperti ini ya belum yang UV ya saya gak tahu yang sistem saya belum pernah berkunjung ke PT.Akwoma mungkin ini sebagai ide masukan sebagai konsumen kita itu adalah salah satu perusahaan daerah kita ya kita bisa memberikan usulan untuk menjaga kualitas pengolahan airnya seperti apa ya sedikit-idaknya bisa bersainglah sama Bonofit ataupun dengan PT.Akwoma bisa bisa bersaing oke kita next terus yang keempat adalah pengolahan dengan menganirkan udara oke nah jadi pengolahan keempat ini juga menggunakan teknologi yang tinggi itu adalah pengaliran udara di dalam sumber air itu untuk menghilangkan bau maupun menghilangkan H2O yang diikuti di dalam sumber air tersebut walaupun sebenarnya dari tenyawa itu adalah H2O tapi kadang akan banyak hal ataupun bakteri-bakteri yang diikuti tapi kita butuh untuk mengalirkan udara untuk mengikat beberapa partikel gas yang ada dalam air oke itu untuk pengolahannya yang kelima adalah pengolahan air dengan memanaskan sampai BGD oke ini seperti yang saya bilang tadi di pertama kita sering lakukan ini di dalam rumah tangga kita oke ini adalah beberapa kegiatan sanitasi untuk menjaga kualitas air yang ada di lingkungan kita oke nanti mungkin kalian bisa kasih penilaian tersendiri tentang keadaan lingkungan kita masing-masing supaya kita bisa melihat standarisasi kualitas lingkungan itu seperti apa kita bisa punya penilaian tersendiri oke yang berikut kita akan bahas ini topik yang terakhir adalah kejadian kekehatan lingkungan nah kalau kita berbicara tentang kekehatan ini tadi saya sempat tinggung di beberapa gambar bahwa keadaan lingkungan kita kita saat ini cukup cukup terlihatin ya begitu jadi saya mau kita sebagai masjid kita bisa dengar hal ini oke yang pertama menurut Niharo atau World Health Organization ini salah satu organisasi kesehatan dunia dia mendeskripsikan kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia oke jadi sebenarnya kesehatan lingkungan itu adalah keseimbangan antara lingkungan tempat tinggal dan kita manusia yang menikmati lingkungan itu sehingga dapat menjaga keberlangsungan hidup kita sebagai manusia nah itu pengertian dari WHO terus menurut Hakli atau lingkungan ahli kesehatan di Indonesia kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopong keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia oke ini salah satu pengertian yang diungkapkan oleh lingkungan ahli kesehatan lingkungan di ada salah satu kumpulan beberapa analisis tentang lingkungan ini cukup memberikan sebuah pengertian buat kita oke nah selanjutnya adalah adapun yang dimaksud dengan usaha lingkungan kalau kita berbicara tentang kesehatan lingkungan kita akan bisa mengaitkan dengan usaha kesehatan lingkungan nah apalagi saya bilang tadi di gambar yang pertama ke dua ke tiga adalah keadaan lingkungan kita itu sudah buruk saat ini apalagi di kondisi di lingkungan kita di Wengapu dan lain sebagainya nah sahabat itu kita bisa jadi salah satu PR buat kita untuk ke depan seperti apa saya nah adapun yang dimaksud dengan usaha lingkungan suatu usaha untuk memperbaiki atau mengoptimumkan lingkungan hidup manusia agar merupakan media yang baik untuk menunjukkan kesehatan optimu bagi manusia yang hidup di dalamnya oke jadi ini adalah sebuah keseimbangan atau usaha keseimbangan yang terjadi antara lingkungan dengan manusia supaya prosesnya seimbang supaya tetap menjaga kualitas hidupan kita sebagai manusia yang ada di dalamnya kalau misalnya kualitas lingkungan tidak bagus otomatis akan mempengaruhi kualitas hidup kita misalnya kalau banyak sampah disitu otomatis ya tidak nyaman lah apalagi seperti gambar yang pertama tadi adalah sebuah TPS disitu ada lalu-lalang orang dan lain sebagainya kita dengan cukup sampai cukup mengganggu sekali oke yang berikut usaha memperbaiki atau meningkatkan kondisi lingkungan ini dari masa ke masa dan dari masyarakat ke satu masyarakat yang lain bervariasi dan bertingkat-tingkat dari yang paling sederhana atau primitif sampai dengan pada yang paling sahur atau modern oke jadi kalau kita berbicara tentang sebuah usaha lingkungan hidup itu kita akan bisa melihat dari hal yang paling rendah dalam lingkungan kita bahkan dengan situasi yang paling modern sekalipun nah jadi itu yang akan bisa mempengaruhi sebuah kualitas lingkungan yang memang ada dalam hidup kita kayak gitu oke kita naik dulu nah ini ada beberapa ruang lingkung yang memang menjadi sebuah standar di dalam kesahatan lingkungan nah jadi ruang lingkung yang pertama adalah mencakup tentang perumahan oke ini mencakup tentang lingkungan ataupun suatu keadaan tempat kita hidup setiap hari karena memang kita lebih banyak di rumah ya dibandingkan di tempat yang lain kayak gitu nah jadi ini sebuah standar dalam hidup kita itu setiap perumahan terus adalah sistem pembuangan kotoran manusia oke ini juga bisa menjadi colak ukur untuk sebuah kualitas lingkungan terus penyediaan air bersik terus yang berikut ada pembuangan sampah oke terus tadi seperti gambar banyak terjadi dalam hidupan kita kita buang sampah sembarang kita kesadaran dan lingkungan kita cukup minip sekali terus pembuangan air kotor atau limbah oke sekarang juga banyak ini terjadi terus rumah hewan atau ternak oke kita di keadaan di sumbah cukup menggambarkan karena memang kadang ini rumah terus kadang kandang di samping atau kadang kandang di bawah kan kita ada rumah panggung itu terus ada kandang di bawah baik itu kandang kuda termodal dan sebagainya itu selalu berdekatan dengan hidup kita itu juga menjadi sebuah persoalan yang terjadi nah dan lain sebagainya yang memang sedikit cukup eras dengan hidupan kita yang berikut faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun suatu rumah oke kalau tadi kita berbicara tentang perumahan ini saya sedikit kaji tentang rumah kita oke ini karena kalau kita berbicara tentang kesehatan lingkungan kita berawal dari keluarga kita dulu dari lingkungan yang paling kecil kalau kita bisa menciptakan sebuah keadaan lingkungan yang sehat di dalam keluarga kita ataupun di dalam rumah kita otomatis kita akan menjaga kualitas tentang lingkungan tersebut atau tentang keadaan tersebut baik itu tingkat risa dan lain sebagainya nah kita kita berawal dulu dari situasi rumah kita kita bisa menilai dari apa yang akan terjadi dalam yang terkontaminasi dengan kehidupan kita setiap hari oke nah kalau kita mau membangun sebuah keadaan rumah yang sehat atau membangun sebuah perumahan atau rumah yang sehat dalam kita kita lihat faktor yang pertama yaitu adalah faktor lingkungan oke nah baik lingkungan fisik biologis maupun lingkungan sosial maksudnya membangun sebuah rumah harus memperhatikan tempat dimana rumah itu dijirikan oke jadi kalau kita mau membangun rumah kita harus perhatikan lingkungan apakah lingkungan di situ rawan banjirlah ataupun itu berdekatan dengan lokasi sampah lah ataupun keadaan lingkungan sosialnya seperti apa kayak gitu orang-orang di sampingnya suka gosif gak kayak gitu nah itu sebenarnya menerugi sekali dan keadaan kayak gitu apakah misalnya kalau kalian dapat tetangga yang gosifnya luar biasa itu susah juga itu mempengaruhi juga keadaan kayak gitu oke nah jadi banyak hal kalau kita lihat dari tegi kalau kita mau membangun rumah kayak gitu nah ini sebagai persiapan buat teman-teman yang ingin membangun rumah ataupun yang membangun rumah tangga oke kalau ada di antara kita yang cepat-cepat membangun rumah tangga gitu oke mungkin ada juga di antara kita yang sudah berkeluarga tapi ini saya menunjukkan kepada teman-teman yang belum membangun rumah tangga kayak gitu nah ini sebagai sebuah pandangan yang kita bisa perhatikan ke depan oke yang pertama tadi adalah faktor lingkungan yang berikut oke oke ini lebih ke arah keadaan ya seperti tadi yang saya bilang baik itu daerah banji atau situasi panas dan lain sebagainya nah itu kita bisa perhatikan terus yang kedua adalah tingkat kemampuan ekonomi masyarakat oke jadi faktor yang kedua kalau kita melihat sebuah kualitas kesehatan lingkungan selain dari tadi lingkungan itu sendiri yang kedua adalah tingkat ekonomi di dalam lingkungan kita atau di dalam lingkungan masyarakat kayak gitu oke nah hal ini dimaksudkan rumah dibangun berdasarkan kemampuan keuangan pengurusinya untuk itu maka bahan-bahan ke tempat yang murah misalnya bambu kayu atau pumbia dan sebagainya adalah merupakan bahan-bahan pokok pembuatan rumah oke jadi apalagi kita di daerah kumba kebanyakan adalah kumba-rumah yang menggunakan alam-alam dan juga sebenarnya kalau untuk rumah bambu itu dari segi lingkungan cukup bagus kita punya produksi bambu yang cukup bagus daerah kumba oke nah jadi ini sebenarnya untuk tingkat sebuah kecatan lingkungan dilihat juga dari ekonomi dari masyarakat keempat baik itu di sumba baik itu di sebuah lingkungan karena akan mempengaruhi sebuah kualitas lingkungan itu sendiri kayak gitu nah itu dalam faktor ekonomi terus yang berikut adalah teknologi yang dimiliki masyarakat oke ini lebih di arah kemejuan dimana pada dewasa ini teknologi perumahan sudah begitu maju dan sudah begitu modern tapi teknologi modern itu sangat mahal bahkan kadang-kadang tidak dimengaruhi oleh masyarakat awam seperti kita nah contohnya maksud rakyat pedesaan bagaimanapun sederhananya sudah mempunyai teknologi perumahan sendiri yang dipunyai di dunia oke jadi kalau kita berbicara tentang asal perlindungan juga kita bisa lihat dari teknologi teknologi perumahan yang ada secara kayak gitu nah tapi untuk keadaan di daerah kita lebih ke arah tentang pengalaman dari orang tua kita bagaimana kita membangun rumah di suatu peresaan dengan teknologi yang pernah mereka kuasai kayak gitu misalnya rumah panggung dengan standarnya penuh papan dan lain-lain itu juga bisa menjadi sebuah faktor yang mempengaruhi keadaan lingkungan oke yang berikut ini beberapa syarat untuk rumah sehat kalau tadi adalah sebuah faktor yang mempengaruhi kesehatan lingkungan yang berikut ini adalah syarat-syarat untuk rumah yang sehat oke silahkan nanti kalian bisa analis sendiri yang pertama adalah bahan bangunannya baik tembok tayu bambu dan lain sebagainya itu juga cukup mempengaruhi terus yang kedua untuk segi ventilasinya oke jadi misalnya sirkulasi udara di dalam rumah itu seperti apa kalian bisa lihat apakah mempengaruhi standar ventilasi yang bagus sirkulasi udara dari yang masuk dan keluar ke daerah keuangan itu bagus atau bagaimana kayak gitu itu kita bisa lihat juga terus faktor pencahayaan oke nah jadi kita bisa lihat kalau misalnya rumah-rumah adat di kita otomatis dari segi ventilasi dan pencahayaan mungkin mungkin tidak terlalu dilihat secara standar tapi saya mau lihat saya mau kasih penilaian sedikit untuk rumah-rumah adat kita dari segi segi sirkulasi sebenarnya karena memang kita dari rumah dari papan-papan otomatis dia cepat sebenarnya oke mungkin dari segi pencahayaan karena memang semua tertutup itu agak sedikit susah terus untuk luas bangunannya oke dari segi luasnya kita bisa lihat apakah ini cukup luas atau terlalu sempit dalam waktu keadaan kayak gitu terus juga fasilitas-fasilitas yang di dalam rumah apakah fasilitasnya sehat baik itu peralatan masak apakah peralatan cuci dan lain sebagainya itu bisa kita lihat kayak gitu oke oke itu tadi syaratnya yang berikut adalah rumah yang sehat harus memiliki fasilitas-fasilitas yang disaraskan oke ini fasilitas yang memang cukup riskan supaya kita bisa mengukur sebuah kesehatan lingkungan di dalam keluarga kita yang pertama adalah penyediaan air bersih yang cukup oke jadi ini salah satu tolak ukur kita harus memiliki yang namanya sumber air bersih yang baku nah gitu oke apalagi di daerah-daerah kita kebanyakan itu air pump atau terus sumber bor sumber dari terus ada sumber cali terus untuk pembuangan tinjak oke sirkulasinya seperti apa apakah dia dekat dengan sumber air atau panjau kayak gitu di suatu tempat itu kita bisa lihat terus pembuangan air limbah atau air bekat oke air limbahnya adakah safety tank untuk menampung atau kita langsung alirkan ke got kayak gitu nah itu juga bisa menjadi pandan yang kita bisa lihat kayak gitu terus yang berikut pembuangan sampah oke untuk sistem pembuangan sampah di lingkungan kita apakah sudah disediakan atau tidak kayak gitu atau mungkin sudah dibakar di satu tempat atau apa itu bisa menjadi sebuah yang kita bisa lihat terus fasilitas dapur apakah itu memadai apakah ada dapur kering atau dapur basah atau dapur oke kalau disubah dapur basah sebuah ya walau di kita oke disini berada jadi itu kita bisa lihat fasilitasnya seperti apa terus yang berikut ada ruang berkumpul keluarga oke apakah ada ruang yang bisa dimanfaatkan keluarga nah ini salah satu standar fasilitas yang memang harus dimiliki oleh rumah kita supaya menunjang kehidupan lingkungan karena ini saya lebih berbicara tentang apa yang paling dekat dengan kita nah gitu terus yang berikut di samping faswa tersebut ada fasilitas lain yang mungkin sering terjadi di pedesaan ya yang pertama ada gudang ini juga untuk penyimpan beberapa barang yang memang mungkin tidak sering dipakai kita bisa lihat ataupun tempat penyimpanan jumbung-jumbung padi kita itu salah satu syarat terus ada kandang ternak oke ini kandang ternak ini mungkin untuk fasilitas kita di daerah-daerah pedesaan seperti Sumba otomatis kita harus tidak lepas liar begitu saja ayam berak dimana dan lain sebagainya tapi kita bikin kandang buat mereka untuk bisa kita bisa rawat nah tapi mungkin tidak ada di Sumba apalagi di pedesaan ini cukup susah oke nah jadi ini yang terakhir untuk standar lingkungan kenapa saya lebih diarah ke warga atau keadaan rumah kita karena saya mau bilang kita bergerak dulu di dalam keadaan rumah kita atau di lingkungan kita sebelum kita berbicara secara global kalau kita bisa menjelaskan tentang kesehatan lingkungan dalam diri kita di dalam lingkungan keluarga kita otomatis kita akan menunjang tentang kesehatan lingkungan secara global nah itu yang oke yang terakhir ada tahap Q&A mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan mungkin ini waktunya oke ini sampai setengah setengah oke ini udah lewat oke seharusnya sampai kita sampai jam berapa 7 6 6.30 oke 6.40 pak 6.40 ya oke ini masih punya waktu oke mungkin ada yang mau ditanyakan oke Trivanka silahkan oke baik pak saya mau bertanya sedikit pak ini kalau tentang air hujan pak air hujan itu sehat atau tidak sih pak soalnya begini aku punya tempat kalau saya punya rumah di lewat itu musim ini kita pakai air karena air hujan itu bisa lari jadi kemudian waktu itu biasanya beli air gitu tapi kalau musim hujan kita biasa tadah air tadah air hujan tapi bukan air hujan pas pertama hujan kita langsung tadah tidak sih waktu sudah beberapa hari pas hujannya sudah lebat begitu maksudnya dia punya kotoran-kotoran dia punya debu-debu dia punya karat-karat yang ada di atasnya yang hilang semua itu baru kita tadah nah itu air hujan itu kita pakai mandi pakai masak pakai minum pokoknya pakai untuk kebutuhannya kita pak terus air hujan yang kita tadah itu dia punya model itu bersih pak bening terus kalau kita masak juga begitu masuk untuk air minum dia punya satkapur juga itu pak sedikit lebih sedikit daripada air leading pak daripada air pump dia punya pengendapan terus ini kalau kita konsum selama saya konsum air hujan begitu pak sehat-sehat saja fine-fine begitu pak tidak ada tidak menimbulkan penyakit begitu kan itu sesuai dengan ini syarat-syarat tadi tentang air bersih jadi air hujan itu sehat pak oke ini itu saja sih terima kasih ini pertanyaannya yang cukup bagus karena memang melekat dengan kita di daerah Sumba ini kenapa saya bilang saya lebih suka kalau kita bahas tentang apa yang paling melekat di kita itu saya paling suka di dalam konsep yang ada dalam itu pertanyaan yang bagus saya akan jawab beberapa hal ya ini kalau kita berbicara tentang kualitas air hujan nah secara umum sebenarnya sebelum adanya terkontaminasi dengan beberapa faktor tentang keadaan saat ini karena ada gas-gas yang mengikuti di udara kalau secara ilmiah tentang respirasi kita tahu sebenarnya uang air yang keluar langsung dari sumber mas air itu cukup bagus kualitasnya itu sehat standarnya sehat dari segi ilmiahnya kalau kita kaji itu sehat cuma waktu dia di dalam udara waktu di atmosfer otomatis dia akan bercampur dengan beberapa khat yang mengikuti yang memang misalnya ada faktor kebekaran hutan ada faktor pabrik ada faktor lain mungkin di sumber pabrik belum ada ya nah sebenarnya itu yang akan mempengaruhi kualitas sumber air hujan oke itu akan meneluni kualitasnya tapi sebenarnya pada intinya kalau lihat dari sirkulasi respirasi itu cukup bagus itu sehat kayak gitu nah itu yang pertama terus yang kedua tadi dari cerita dari rambut di pangkat sebenarnya kalau dari hujan kalau kita lihat sirkulasi hujan kuap air dari hujan memang secara ilmiah hujan yang pertama itu kalau kita langsung tada dan pakai itu riskan ya secara ilmiah karena memang biasanya kalau hujan pertama itu akan mengikuti banyak khat yang lain kayak gitu mungkin dia saat hujan musim hujan hujan ke dua ke tiga kayak gitu nah itu itu cukup sehat kalau misalnya kita langsung tada langsung tanpa ada misalnya rambut bilang tadi kalau dia lewat alur seng kita tahu pasti itu akan terkontaminasi dengan banyak khat juga kayak gitu nah kayak gitu jadi kita perlu pemulahan tapi kalau kita langsung tada langsung dengan langsung dari itunya tanpa melalui perangkat yang lain itu sebenarnya cukup bagus untuk air musim hujan ketiga kedua kayak gitu nah seperti rambut bilang tadi kalau musim hujan pertama kenapa kalau kita mandi hujan di musim pertama itu kadang sakit demam kayak gitu oke itu salah satu faktor karena memang banyak saat yang diikuti kalau hujan kedua ketiga di suatu lingkungan itu itu cukup bagus kayak gitu kalau saya bilang dia sehat secara ilmiah saya tidak bisa bilang kasih yang real ya kita bisa kaji dulu kita harus melakukan namanya secara ilmiah kita ukur kualitas air hujan itu seperti apa kayak gitu oke ini cukup bagus nanti boleh rambut Rifanka bisa lakukan riset sederhana bisa ajukan skripsi ini tentang keadaan kualitas air hujan pertama kedua dan ketiga tapi ngambil sampelnya itu harus ampung di akuaya untuk bisa bedakan kedua ketiga itu bisa itu bisa jadi skripsi kualitas airnya seperti apa baik dari segi warna baik dari segi asat kimianya terus baik dari segi penyawa tiga aja tiga indikator itu sudah cukup jadi satu skripsi kayak gitu nah kebetulan sekarang musim hujan kita bisa ngambil sampel hujan pertama di tanggal ini atau di bulan ini di hujan kedua di bulan ini sampai bulan ini sampai hujan ketiga sekitar di bulan Maret kayak gitu oke ini masih awal-awal hujan kan ini bisa ambil ambil lagi di rentang dua bulan ambil kualitasnya seperti apa itu bisa lihat itu bisa jadi satu satu skripsi bulan saya itu belum pernah ada yang teliti memang ada ada pernah penelitian kualitas saya hujan itu juga bisa indikator untuk situasi lingkungan oke itu bisa masuk dalam situasi lingkungan tentang kondisi udara tentang keadaan lingkungan di daerah itu bisa jadi tolak itu cukup bagus mungkin mungkin itu yang saya bisa sampaikan rambut rivanka pertanyaan yang bagus mungkin ada yang mau refet bareng juga sama rambut rivanka boleh bisa kolaborasi karena banyak karyabun yang kita bisa lihat oke ada lagi yang lain atau mungkin masih ada rambut rivanka ini masih ada oke boleh kalau ini apa pak ini air hujan itu pak kalau kita Pokemon dia itu pak dia suka licin pak di badan kenapa itu pak oke nah kalau kita bisa kaji kenapa suka licin sebenarnya itu faktor alami kenapa dia karena dia secara sebenarnya kalau kita tidak ada dalam satu lingkungan misalnya tidak ada banyak polusi ataupun banyak hal itu tidak terlalu apa sih tidak kualitasnya masih cukup bagus tapi karena memang itu sudah banyak terkontaminasi dengan beberapa saat contohnya saja kalau kalian simpan besi atau apa kalau dia berkarat saat musim hujan itu salah satu faktor kualitasnya cukup kurang bagus dari kita bisa lihat itu sebagai indikator kenapa dia licin mungkin karena dia terkontaminasi dengan beberapa saat dari hasil polisi udara ataupun keadaan lingkungan mungkin itu jawaban saya kenapa dia licin secara ilmiah yang saya tahu faktornya itu karena beberapa saat yang akan mengikuti mungkin itu rambut tapi Pak kalau air kali yang kita ambil dari paham itu kenapa tidak licin sama saja ikut dari besi yang karat terus kalau di kali itu terkontaminasi dari debu yang lain-lain kenapa numpir licin oke kalau air kali itu dia memang prosesnya secara alami dari segi penyaringan darah di dalam air tanah dia itu ada sistem penyaringan secara alami terus kalau air pump yang di w kita ada namanya proses penyaringan dan servisasi di pusat di bak penangu biasanya akan mereka pasang aporit dan lain sebagainya kalau air pump di daerah kita itu sudah masuk pada proses penyaringan kalau air pump kalau air kali itu adalah sirkulasi secara alami memang dia jauh air hujan sebenarnya secara ilmiah air hujan pertama itu memang dia kualitasnya bagus kalau tidak ada kerusakan misalnya kayak polisi udara saat-saat lain pabrik dan lain sebagainya cuma karena kualitas untuk saat ini kualitas air hujan sudah menurun karena beberapa faktor perlindungan kayak gitu baik itu kebakaran hutan publik dan sebagainya makanya dia licin kalau misalnya air pang air tali itu ada sertifizasi secara alami mungkin itu di lain waktu kita bisa sharing lagi kita bisa bahas kalau memang mau lebih riset ke sana kita bisa eksperimen untuk hal itu silahkan baca-baca yang berkaitan dengan riset itu bisa menemukan satu periaban yang bisa kita lihat kayak gitu terima kasih ada lagi yang lain pas oke atau udah pas ya oke ini sebenarnya diskusi yang seperti ini yang saya paling suka jadi ada sharing antara kita kayak gitu apalagi yang berkaitan langsung dengan kita nah jadi itu bisa jadi ide-ide ke depan seperti tadi mungkin ada dari teman-teman yang lain bisa ke depan ada seperti itu kalau yang belum menemukan judul skripsi itu bisa dikaji tinggal kalau sudah ada hal-hal seperti itu kalian tinggal explore aja baca buku baca jurnal kalau dulu waktu saya skripsi masih jauh lebih sulit karena jurnalnya masih kurang banyak kalau untuk sekarang jurnalnya udah banyak apalagi kalau misalnya ngerti bahasa Inggris itu bisa jurnal-jurnal ilmiah yang standarnya internasional itu kalau dibaca itu bagus tapi untuk sekarang ada google transit karena kemarin waktu SGBO itu kebunyakan google transit juga tidak terlalu ahli-ahli juga bahasa Inggris cuman kalau semakin kalian berajar pasti kalian tahu oke kalau tidak ada lagi yang terakhir ini untuk minggu depan kita akan lanjut tentang sanitasi dan lingkungan hidup untuk sesim yang kedua nanti kita akan lebih ke arah diskusi banyak terus penggemasan langsung mungkin ini kita akan lakukan di minggu depan oke oke ini yang terakhir kalau tidak ada lagi hal-hal yang bisa diskusikan kalau semua dapat di waktunya sampai 38 kita aktif belum kita bubar untuk kelas saya harus buka dulu oke saya bilang tadi pertemuan ke-10 ternyata ini kita sudah pertemuan ke-12 hampir lupa oke ini ternyata sudah pertemuan ke-12 tidak terasa sudah hampir selesai oke tema kita adalah sanitasi dan kecerdasan lingkungan ke-10 ada dobel A di atas di keadaan di keadaan di keadaan oke buka ikonnya banyak di keadaan oke terima kasih Bu Chris oke kita absen dulu mungkin teman-teman nanti kalau yang tahu temannya ada sakit atau apa bisa nanti info Kak oke yang pertama Mardiana oke ini Mardiana jarang masuk ya ini angkatan 2016 16 oke ini dia satu-satunya angkatan 2016 dia pernah masuk ada yang tahu kalau dia pernah masuk lihat ini dia tidak pernah masuk ini oke ini Mardiana tidak pernah masuk oke terus yang berikut umu pinah oke pinah juga tidak hadir oke Veronica ada izin di grup Pak bilang ada kehabisan paket Pak oke terus ada oke terima kasih Veronica Emilia hadir Pak oke terus Ernie hadir Pak oke terus Yusina hadir Pak oke terus Mariska hadir Pak oke terus Ambu Ambu Kareri oke ini tidak ada kenapa ini oke Mbu Agus Mbu Agus izin ya oke Enci hadir Pak oke Alicia Alicia Tidak pernah hadir oke ini juga ini juga tidak pernah hadir ini ini kenapa dia ada apa dia mau liat kuliah apa tidak oke Damianus ada Pak oke Inna Kukuyowa hadir Pak oke Maria Nusia Maria Nusia mana Maria ini oke Oskaria kita baca grup ini biar Oskaria ada kehabisan paket Pak oke Oskaria iya Pak oke Sidenfi Sidenfi Samwina ada yang tahu kabarnya Sidenfi izin oke izin Kitra Sentika Kitra hadir Pak oke terus Jeverson ada Pak Gunawori Gunawori ada chat di grup ada kalau dia ada sakit pak oke ini kalau guna oke ada sakit ini saya baru baca grup ini ada info di grup bilang ada sakit pak terbisa ikut kuliah oke oke terima kasih oke terima kasih terus Gracela hadir pak oke Rambu Derni ada izin pak tadi jaringan ada bermasalah oke terus Anggri Yusna hadir pak hadir pak Trifonia ada pak Yusna oke terus Herlin C hadir pak hadir Marlin C hadir pak hadir pak oke terus Sintani hadir pak oke terus Maria Wanda Maria oke Ani main jiri Ani main jiri mana nih oke terus Marlin hadir pak oke Desti Rambu hadir pak oke Carolina Carolina mana tadi hadir hilang di mana oke MC Ati MC Ati sakit bapak oke Obed Obed ada sakit pak oh iya Obed sakit Timson harus pak oke Lydia Lydia tadi sempat masuk pak cuman ada pengaruh jaringan ini tidak bisa masuk kembali lagi di meet pak oh iya ini ada oke terima kasih Marceline hadir pak oke Ramana hadir pak oke Nikaemu hadir pak oke Eksiana 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 mana Eksiana Nevesi hadir pak disaragam dengan Mayansari oke Mayansari hadir pak oke Oktasianus Oktasianus Natania hadir pak Natania hadir pak oke Oktavianus hadir Natania hadir Yorty Yorty hadir pak oke Umbuse Semen Tidak ada kabar Miati yang berikut Anita oke hadir pak hadir pak Yonita Semen Yonita Alfiona hadir pak oke Juliana ada Juliana hadir pak oke Ako 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 Oke Angreni hadir pak oke Irmalia hadir pak oke Ningsi hadir pak oke Margaretha hadir pak Febriani Febriani mana Febriani oke Brian hadir pak oke Catherine Graciela hadir pak oke Christopher hadir pak oke Maria Fiani pak oke Wulan hadir pak oke Naftiyah hadir pak Elfanti hadir pak Selvina hadir pak oke Megalia Megalia mana Megalia Agista 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 habis arus katanya pak oke tadi hadir Agista iya ada sempat join tadi pak oke Getrudit hadir pak oke Ulan Ulandari hadir pak oke Rini Rambu hadir pak oke Regina hadir pak Redenta hadir pak Rifanka hadir pak Dian Irawati hadir pak oke Mari Mariante hadir pak ada gabung yang kati ini pak oke Roslyn hadir pak Cecilia Cecilia hadir pak Johanna hadir pak Siptyani hadir pak oke Jeb pak hadir pak oke Jelita hadir pak Kartini Kartini ada pak Jenny ada Jenny Rosalina hadir pak Suhenro hadir pak oke Isda hadir pak Ferdi Umbu Ferdi Umbu oke Yekia Yekia Muturumu Mirna Rambu Mita hadir pak Christopher hadir pak Netri Rambu Sida hadir pak Wati sakit pak oke Wati sakit ya oke Eliani hadir pak oke Arifuddin Arifuddin ada kehabisan paket pak oke tadi join dia oke Andrea hadir oke Rija Rija Bunggul Rija mana Rija hadir pak oke ini hampir taro alpani Datri hadir pak oke Epifania Epifania oke Epifania mana ini Yuslin Yuslin Tadi Yuslin ada dimana dia hadir pak jawab jawab dan mantuk-mantuk Yuslin hadir pak oke ini coba lihat dulu ini Yuslin hadir oke ini ada yang chat ini siapa ini pak ada yang saya belum panggil nama Esniana oke oke sabar dulu kita cari isi dulu ini ini esi sabar ya pelan-pelan ini esi nomor berapa ini oke ada lagi lain esi ini Pines Megalia apa akhir Megalia oke sabar ini Megalia ini berapa Megalia 18 berapa atau 17 mana Megalia ini oke berarti 19 19 berapa 21 oke selain itu siapa lagi selain Megalia ini Pines tadi pak Pines ini ada izin tadi ada ikodis saya bilang ada mau ke kampung terus di kampung tidak ada ajarin oke tadi hadir tidak 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 hadir pak izin izin ada lagi aku mana aku 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 hadir oke siapa lagi Maria Lucia Cita pak tadi dia sempat masuk pak Maria angkatan tahun berapa Maria 2018 18 18 18 18 nimnya berapa di bagian atas lagi pak Maria Maria 18 Maria atas lagi atas lagi pak terus di atasnya oke ini ya kenapa dia hadir tadi tadi dia hadir pak oke makanya jaringan makanya oke ada lagi nanti saya cross-check di kalau tidak ada oke ini sudah 655 oke ini sudah ada yang marah-marah tadi 645 kita mau selesai ini belum selesai selesai oke minta maaf ya kalau sudah lewat sejam ini oke oke nanti yang izin-izin saya bisa cross-check kembali di chat nanti mencinta waktu kalian oke saya minta satu orang bisa berdoa buat kita oke Rifanka bawa kita dalam doa pak pak dosen dan teman-teman mari kita menghadapkan dalam doa kita berdoa bapak dalam surga terima kasih atas perlindungan dan penyertaanmu dari awal perkulian kami gak pada akhirnya semoga materi yang kami dengarkan hari ini dapat berguna untuk masa depan kami kami juga berdoa buat bapak dosen kami Tuhan Yesus tetap memberkati kesehatan bapak dosen kami memberkati segala usaha dan pekerjaannya ya bapak hanya inilah doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin oke terima kasih buat Rambut Rikpanka oke sekali lagi buat semua terima kasih buat hari ini di pertemuan yang ke-12 kurang lebih 3 kali oke 4 kali pertemuan lagi kita akan selesai di selesai hari ini terima kasih buat atensi teman-teman hari ini dan pertemuan pertama sampai yang ke-12 oke tetap semangat salam buat keluarga terima kasih terima kasih oke terima kasih semua oke bye-bye oke oke terima kasih Terima kasih.